Sementara itu, Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB Jawa Tengah melakukan aksi solidaritas antarumat beragama yang dihadiri oleh berbagai forum umat beragama dan bertempat di Kesbangpol Kota Semarang. Hal ini menyikapi kasus tindakan penyerangan yang dilakukan oleh kelompok intoleran. Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Jawa Tengah mengecam tindakan kelompok intoleran yang melakukan penyerangan dengan membubarkan acara doa menjelang pernikahan di Solo, Jawa Tengah dengan membuat deklarasi lawan intoleransi yang ditandatangani oleh semua forum kerukunan umat beragama. FKUB Jawa Tengah juga mendukung pihak kepolisian untuk mengusut tuntas kasus intoleransi di Solo, Jawa Tengah agar kondusivitas beragama yang selama ini sudah berjalan dan bisa terjaga, FKUB Jawa Tengah akan memaksimalkan komunikasi dengan toko agama dan toko lintas agama. Ketua forum FKUB Jawa Tengah mengatakan penyerangan di Solo mencederai kerukunan umat beragama di Indonesia, khususnya di Jawa Tengah. Apalagi sebentar lagi masyarakat Indonesia memperingati hari ulang tahun ke-75 Republik Indonesia. Namun justru usaha yang merajut toleransi dan binekat dicerai-berai oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Ada pun kalau ada kasus seperti di Solo ini, maka kita ada perhatian khusus. Perhatian khusus mendorong pada semua rakyat untuk menyadari betul bahwa apapun pindakan intoleransi itu memang karena kita sadari ini tidak benar di negara yang kita cintai. Apapun kepercayaannya, keyakinannya, kita segera selesai.